Halo, di video ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman kami saat mengunjungi 17th Miles Rock Park Riverside di bagian barat daya kota Brisbane. Taman cantik yang memiliki rumput seluas 8.000 meter persegi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, River Flat yang mengarah ke rumah LA di pinggiran sungai kota Brisbane. Yang kedua, teman-teman bisa melihat backdrop hijau dengan pohon-pohon besar dan pohon kayu putih. Area ketiga, yaitu area hijau yang terhubung dengan wilayah bagian selatan di kota Brisbane. Taman yang asri, banyak juga pengunjung hewan-hewan liar, ada burung, ayam kakun. Terima kasih telah menonton! Taman dibuka untuk umum dan beroperasi setiap hari mulai pukul 6.30 dan ditutup pada pukul 7 malam. Banyak pilihan wahana bermain untuk anak-anak. Ada juga area peristirahatan atau tempat santai buat kita ngumpul-ngumpul bersama keluarga dan teman-teman kantor. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya. Kita sedang berada di taman untuk merayakan hari ulang tahun ketiga, harisan 20. Beruntung sekali kita di Brisbane walaupun musim dingin, tidak ada salju, dan masih bisa menikmati hangatnya sinar mentari. Di sini surganya anak-anak juga surga buat para orang tua. Banyak banget pilihan yang bisa kalian nikmati, terutama untuk lahan bermainan dengan anak-anak. Ada juga Climber Net. Di sini kita bisa melatih fine moto anak-anak. Ia bisa naik-naik ke atas puncak paling tertinggi. Fasilitas umum lain, tempat barbecue, parkiran gratis, toilet, dan tempat air minum. Ini teman-teman juga bisa melakukan barbecue, tidak perlu membawa kompor dan lain-lain, karena tidak disediakan oleh pemerintah ke tempat untuk tempat minimum bakat-takan barbecue. Parkiran juga luas, sebelah sini ada. Di balik lapangan yang luas ini juga ada, dekat pintu gerbang masuk. Fasilitas umum untuk pengunjung di taman ini, kita bisa temukan toilet yang bersih. Tempat sampah tersedia di setiap sudut, dan ada juga fasilitas air minum umum. Ini adalah fasilitas air minum di taman. Ini ada semacam konstruksi yang belum terselesaikan. Ini saya juga tidak tahu itu apa daerah sini satu, ada juga yang di sebelah sana. Yang ini agak panjang rutenya, yang sebelah sana agak pendek dan dia lebih rendah. Nah, ini yang saya maksudkan itu konstruksi yang belum terselesaikan. Nah, ini dia guys tempat favorit saya. Kebun yang sangat luas dan dipenuhi dengan sayuran, juga buah-buahan. Dan pastinya, kita bisa meminta volunteer yang ada di komunitas garden ini memberikan hasil panan mereka. Hari ini merupakan hari keberuntungan saya, guys. Saya menemukan harta karung di salah satu meja sudut di bagian luar kebun. Lihat dong. Hal menarik lain yang bisa teman-teman temukan pada lahan terbuka di Australia adalah cerita lokal suku aboriginal yang tertera pada jalan-jalan setapak. Regam kejadian alam tertulis dengan simbol, tulisan, ataupun lukisan-lukisan yang digrafik di jalan tersebut. Terima kasih banyak sudah menonton dan semoga video ini membawakan sebuah cerita menarik dari Brisbane. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax